Assalamualaikum Hai semua, balik lagi di channel youtube aku Di video kali ini Aku mau buat bolu kukus mekar Hanya dengan menggunakan Satu telur Dan tanpa menggunakan air soda Tapi bisa menghasilkan banyak Dan mekar merekah ya teman-teman Untuk cara buatnya Simak terus videonya sampai selesai ya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Channel youtube Eka Sudarsono Serta tekan loncengnya juga ya Agar kalian tidak ketinggalan Video terbaru dari kami Terima kasih Langkah pertama siapkan wadah Kemudian pecahkan satu butir telur Masukkan 200 gram gula pasir Sedikit garam Sedikit vanili cair Jika tidak ada bisa diganti dengan yang bubuk 250 gram tepung terigu Kemudian masukkan 250 ml air kopi Ini aku ambil dari 2 bungkus luak white kopi Dan ditambah air ya teman-teman Nah disini aku pakai metode all in one Jadi semua bahannya kita campur jadi satu Kecuali SP ya teman-teman Kemudian ini kita mixer Sampai semua bahannya tercampur dengan rata Dan gulanya larut ya teman-teman Nah ini gulanya udah larut Kemudian kita matikan sebentar mixernya Lalu masukkan setengah sendok teh SP Jika tidak ada bisa diganti TBM atau ovalet Kemudian ini kita mixer kembali Sampai putih mengental dan berjejak ya Nah ini adonannya udah mengembang ya teman-teman Kemudian ini kita matikan mixernya Lalu masukkan setengah sendok teh baking powder Masukkan mesi seri secukupnya Kalau gak mau pakai bisa di skip ya teman-teman Lalu disini aku tambahkan pasta mocha Supaya lebih berasa aja ya teman-teman Rasa kopinya Dan warnanya tidak pucat Ini opsional ya teman-teman Boleh pakai boleh tidak Sesuaikan aja dengan selera masing-masing Kemudian ini kita aduk Sampai semua bahannya tercampur dengan rata ya Nah disini aku udah siapin cetakannya Kemudian kita tuang adonan ke dalam cupnya Lakukan sampai semuanya selesai ya teman-teman Singkat aja ini udah selesai semua Kemudian ini siap untuk kita kukus Nah disini aku udah siapin kukusan yang udah mendidih Kemudian ini kita masukkan cetakannya ke dalam kukusan Lalu kita kukus selama kurang lebih 10-15 menit Dengan api paling besar ya teman-teman Oh iya Kalau kalian memakai dandang yang biasa Jangan lupa tutupnya dialasi dengan kain yang bersih ya teman-teman Supaya tidak ada air yang menetes ke dalam adonan Nah sekitar 15 menit Ini bolunya sudah matang Kemudian ini kita angkat dan keluarkan dari kukusan Nah ini dia hasilnya Masya Allah Ini tuh cantik banget ya teman-teman Walaupun tanpa menggunakan air soda Tapi bolunya ini tuh mekar dengan sempurna ya teman-teman Cantik banget Dari 1 putir telur bisa menghasilkan 14 piece bolu kukus mekar Bisa kurang dan bisa juga lebih ya teman-teman Tergantung ukuran cupnya Untuk rasanya pokoknya gak usah diragukan lagi ya teman-teman Bisa dilihat dari penampilan dan teksturnya aja ini tuh udah kelihatan Kalau bolunya ini tuh super lembut Moist Empuk Tidak seret ditenggorokan Manisnya pas Pokoknya ini tuh enak banget ya teman-teman Dan cocok untuk ide jualan Pokoknya kalian wajib coba ya Nah sekian dulu video kali ini Semoga kalian suka Dan semoga bermanfaat ya Terima kasih buat yang udah nonton Dan sampai jumpa di next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax